hai oke teman-teman semua jumpa lagi di channel YouTube Agus elektronik apa kabar kalian semua mudah-mudahan sihat-sihat saja ya dan dilancarkan reskinya amin kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara mengukur transistor power ampli dengan akurat ya jadi disini ada beberapa transistor final amplifier kalau ini tip 4142 ya tip 4142 yang biasa kita dapatkan di speaker politron ya speaker politron dan juga ampli-ampli yang kecil tip 4142 biasa juga ada tip 3132 ya ini untuk tip 4142 ya ada juga yang model seperti ini ini tip 2955 dan 3055 ya ini pasangan ya teman-teman dia pasangan terus ini juga pasangan dan ada juga yang seperti ini buat power-power yang besar eh ini 2SC 5200 2SC 5200 tapi di sini pasangannya tidak ada terus ada juga yang model sunken ya nah sunken 2SC 3858 biasa saya pakai di ampli-ampli yang besar sekarang saya akan memberikan tips ya cara mengukur transistor final amplifier dengan akurat ya jadi biasa kita dapatkan di power ampli itu rusak suaranya kecil ya suaranya kecil biasa juga disebabkan dari transistor finalnya ya nah untuk ini berapa ini ya tip 42C tip 42C basisnya itu di sebelah kiri teman-teman ini dia disini ada basis kolektor dan emitter ya begitu juga dengan pasangannya ya pasangannya itu basisnya sebelah kiri terus kolektor di tengah dan emitter sebelah kanan ya basis kolektor dan emitter tapi dia berbeda jenis teman-teman berbeda jenis satu jenis PNP dan satunya juga jenis NPN ya nah untuk yang ini tip 42 dia basisnya ini adalah prop merah ya prop merah ya prop merah nah tunggu sebentar saya kolibrasi dulu ya kolibrasi dulu dijadikan 0 agar kita mendapatkan hasil pengukuran yang maksimal teman-teman nah seperti ini oke prop merah di basis ya terus hitam di kolektor kita dapatkan nilai 2,2 teman-teman ya 2,2 terus di emitter juga 2,2 kalau transistor yang normal atau yang bagus untuk kolektor dan emitternya itu nilainya harus sama teman-teman nah misalnya di kolektor itu 2,2 di emitter juga begitu 2,2 eh dan harus kita balik ya kita balik prop hitam di basis dan prop merah di kolektor dia tidak jalan di emitter juga tidak jalan nah kalau yang bagus seperti itu begitu dibalik harusnya tidak jalan teman-teman ya begitu dibalik prop hitam di basis nah itu transistor yang masih bagus ya bisa diperhatikan ya prop hitam di basis merah di kolektor terus merah di emitter juga itu tidak jarum of meter tidak bergerak ya artinya transistor bagus nah kalau yang ini untuk tip 41 ini yang transistor rusak ya untuk tip 41 itu basisnya prop hitam ya basisnya prop hitam terus merah yang jalan nah ini prop hitam di basis ya prop merah di kolektor ini 2,1 ya karena ini transistornya rusak dia 2,1 dan sebelahnya jarum dia bergerak sedikit ya kita lihat jarum bergerak sedikit itu artinya transistor ini rusak ya atau dia naik ya dia jarum sampai di 5 ya ini kan 0 1 2 2,2 yang normalnya ya jadi misalnya jarum sampai di 5 itu juga rusak teman-teman nah perusakan seperti itu biasa spek suara speker itu kecil ya atau atau kresek kresek atau sember ya itu nilainya tidak sampai ke 2,2 atau melewati atau sekali sampai di 0 ya nah jika jarum mentok ke 0 itu juga rusak itu short namanya cosplay ya bisa dipahami ya teman-teman nah ini 2,1 terus dia tidak jalan begitu pun juga kalau kita balik nah dia tidak jarum tidak bergerak sama sekali ya nah itu ini untuk tip 41 42 sama juga dengan yang ini teman-teman ini tip atau tip atau TIP ya lebih seorang bilang TIP kalau saya bilang tip 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 3055 dan tip 2955 nah kalau untuk tip 3055 itu basisnya proc hitam ya sebelah kiri dia basisnya proc hitam karena dia jenis NPN ya nah ini teman-teman 2,2 juga 2,2 terus sebelahnya 2,2 juga ya artinya transistor masih bagus kalau kita balik dia tidak jalan ya jarum apometer tidak bergerak sama sekali jadi berarti transistor bagus ya nah kalau untuk yang sebelahnya untuk pasangannya 2955 itu basisnya di proc merah ya 2,2 dan ini juga 2,2 ya jadi kalau dia nilainya tidak sampai ke 2,2 ya artinya sampai di ya agak meningkat sampai ke 5 5 ohm itu rusak ya atau nilainya turun ya tidak sampai ke 2,3 itu transistornya juga rusak jadi bisa dipahami ya teman-teman oke nah ini untuk tip 2955 dan 3055 nah ada juga seperti ini ini 2SC 5200 ya biasa dipakai di amplifier sama juga sama juga seperti itu teman-teman ya nah nah ini 2,1 ya 2,1 ini juga 2,1 yang penting kolektor dan emitternya itu nilainya sama harus sama kalau salah satu ini kolektor dan emitter beda ya itu transistor rusak ya biasa suaranya kecil atau kresek-kresek ya itu kerusakan dari transistor final nah sama juga dengan suncan seperti itu juga masalahnya masih bagus ya masih bagus ya kalau tidak jalan begini berarti basisnya warna hitam jenis npn ya nah ini 2 ya dan satunya juga 2 ya nilainya harus sama oke jadi ini semua transistor beda-beda tergantung ampernya teman-teman ya nilai ohmnya juga dan ampernya tergantung dari spekernya ya jadi biasa kita dapatkan di spekker active polytron ya yang spekernya yang kecil ada yang 5 inci ya 6 inci yang biasa pakai disitu terus ini juga biasa kita dapatkan di power ampli yang sampai 300 watt 150 sampai 300 watt yang biasa dipakai disini 2955 dan tip 3055 kalau yang ini 2 sc5200 biasa dipakai di power power ampli yang besar ya jadi kita bisa gandakan banyak-banyak transistor ya jadi makin banyak spekernya kita pakai makin banyak juga transistor dipakai agar kekuatannya seimbang nah apalagi yang ini suncane ya ini juga di power-power ampli yang besar dipakai kalau kita pakai yang 12 sampai 15 inci ini harus dibanyakin ya harus digandakan beberapa transistor diparalel nah kalau yang ini adalah isolator teman-teman jadi kalau kita mengganti transistor itu harus pakai isolator ya jadi biasa saya dapatkan di ampli rusak itu yang sudah dikerja yang sudah pernah dikerja dari tukang surface sebelah ya itu saya dapatkan tidak pakai isolatornya ya makanya coslet makanya coslet teman-teman jadi ini menempel di pendingin nah kenapa bisa coslet karena kaki tengah ya kaki kolektor itu adalah tegangan ya kaki kolektor itu tegangan plus dan yang satunya di tengah juga itu kolektor kaki minus ya jadi jika dia bersentuhan di pendingin tanpa isolator ini akan coslet teman-teman seperti ini karena kaki kolektor itu berhubungan dengan ini yang menempel di pendingin nah seperti itu teman-teman ya bisa dipahami jadi jika ada teman-teman yang bertanya bang gimana bang jika power kita kecil dan memakai transistor yang besar apakah boleh? boleh banget teman-teman ya boleh banget cuman elko di regulator itu harus dibesarkan juga ya jadi makin besar transistor yang kita pakai ya harus tegangan regulator itu dibesarkan juga ya terutama elko di power kalau bisa trafonya juga dibesarkan ya tegangan dinaikkan tegangan volt dinaikkan elko juga diganti yang besar ya paling tidak itu 10.000 mikro 50 volt ya jika kita memakai transistor besar oke jadi bisa dipahami ya teman-teman oke jadi mungkin sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara klik like share komen dan subscribe di channel saya saya Gus Prady sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih